Masih seputar kasus pemenuhan, lagi-lagi jasad perempuan terikat ditemukan di atas tumpukan sampah di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih mengotopsi jasadnya untuk mengidentifikasi identitasnya. Keluarga Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, kami siang geger dengan penemuan jasad perempuan di saluran air dan tertumpuk sampah. Kondisi jasad juga mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat. Jatah tanpa identitas tersebut kali pertama ditemukan oleh warga. Warga pun langsung melapor ke kepolisian lantaran penemuan janggal ini. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari observasi sementara, polisi menduga jasad perempuan tersebut berusia sekitar 50 tahun dan baru meninggal kurang dari 2x24 jam. Jasad kini tengah diotopsi di rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisian Reset Metro Bekasi dan Polsek Bantar Gebang menangani kasus ini. Setelah kita adakan olah TKB, kemungkinan diduga kasus pembunuhan karena disitu ada terikat kakinya, tangannya, dan mulutnya juga diikat. Diperkaren umurnya sekitar 50 ya. Seorang perempuan, ibu-ibu, rambutnya pirang, jadi ciri-cirinya umur sekitar 50-an. Ada luka lain, Pak? Untuk luka sementara belum ada, hanya ikatan saja.